Masih bersama kami pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau merilis berita resmi statistik mengenai perkembangan ekspor-impor Provinsi Kepulauan Riau bulan Mei tahun 2020. Hal ini dijelaskan langsung oleh Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Kepri Rahman Iswanto. Berikut liputannya. Di slide ini dapat kita lihat bersama bahwa yang bergaris merah ini adalah perkembangan ekspor selama 2020. Memang ada kecenderungan penurunan pada dua bulan terakhir. Di bulan April dengan bulan Mei ekspor kita itu tidak lebih dari 1 miliar USD. Ini menjadi warning tersendiri bagi kita mudah-mudahan nanti di bulan berikutnya ekspor kita tidak kemudian lebih turun lagi. Tetapi mudah-mudahan sesuai dengan tren tahun-tahun sebelumnya ekspor kita menanjak atau naik dibandingkan dengan dua bulan terakhir ini. Bapak-Ibu sekalian kalau kita lihat pangsa pasar tiga besar selama Januari Mei ekspor kita memang tidak berubah strukturnya. Masih ekspor kita itu sebagian besar kita kirim atau kita ekspor barang-barang industri kita itu ke Singapura dengan nilai sebesar 2,1 miliar USD atau persentasenya adalah 43,98%. Kemudian diikuti ekspor kita yang cukup tinggi yaitu ke Amerika Serikat dengan nilai 765,94 juta USD atau sebesar 15,76%. Kemudian yang ketiga ekspor kita pangsa ekspor kita adalah ke Tiongkok atau China dengan nilai 446,69 juta USD atau sebesar 9,9%. Pada bulan yang sama yaitu bulan Mei 2020 impor kita tercatat pada bulan Mei 755,47 juta USD artinya impor kita turun sebesar 17,94% kalau kita bandingkan dengan April. Artinya mantuman turun 17,94% sedangkan secara year on year ekspor impor kita maaf impor kita juga mengalami kontraksi 16,87%. Sama antara mantuman dengan year on year. Kalau kita lihat lebih dalam lagi bagaimana perkembangan secara kumulatif dari Januari sampai dengan Mei maka sebenarnya impor kita juga menggeliat. Ramadhan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan Januari Mei kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama.